Radio Uniesa Informasi Edukasi dan Prestasi Halo Rekan Uniesa, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu Nah disini Yuris kembali menemani Rekan Uniesa dalam program Kampus Yana Salah satu program penggulan dari Radio Uniesa yang memberikan informasi-informasi mengenai kegiatan kampus Kemudian prestasi yang diberikan oleh mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik Serta berbagai info-info beasiswa Nah sekarang Yuris menemani Rekan Uniesa dalam Kampus Yana kali ini cukup menarik Karena disamping Yuris sekarang sudah hadir narasumber dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Langsung saja kita sapa terlebih dahulu kepada narasumber kita kali ini Halo kepada Mas Rahmat dan juga Mas Dimas Apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah baik saya ucapkan selamat datang di Radio Uniesa Dan siap memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada Rekan Uniesa yang sedang menyaksikan podcast hari ini Terlebih dahulu nih, tak kenal maka tak sayang Silahkan nih untuk Mas Dimas dan juga Mas Rahmat bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada Rekan Uniesa Silahkan Perkenalkan saya dari BEM Fakultas Teknik Nama saya Dimas Suria Sidiki Saya disini sebagai Ketua Dan perkenalkan nama saya Rahmat Guncara Persetia Saya dari Fakultas Teknik Dan disini saya sebagai Ketua Pelaksana dari FDFR 2020 Oke, disini Rekan Uniesa sudah ada dua narasumber Yaitu Ketua dari BEM Fakultas Teknik Yaitu Mas Dimas Ruri Beliau ini salah satu mahasiswa dari Teknik Mesin tahun 2017 Benar mas? Oke Kemudian ada Ketua Pelaksana FDFR Yaitu Mas Rahmat Guncara Dari D3 Tataboga tahun 2018 Oke Nah Rekan Uniesa Kampusiana pada hari ini Kita akan membahas mengenai FDFR Yang setiap tahun itu selalu dihelat oleh BEM Fakultas Teknik Uniesa Nah oke Mas Rahmat dan juga Mas Dimas Bisa dijelaskan terlebih dahulu sih Bagi Rekan Uniesa yang belum tahu Apa sih FDFR yang dilaksanakan oleh BEM Uniesa Khususnya FD Iya Saya jelaskan terlebih dulu Mbak Untuk kegiatan FDFR ini memang sebenarnya diadakan setiap tahunnya Nah untuk tahun kemarin sudah bagus tahun kemarin Nah itu kita tetap lanjutkan untuk tahun ini Oke Meskipun di dalam pandemi Dalam situasi seperti ini kita tetap berusaha Kita berusaha untuk tetap melaksanakan FDFR Walaupun dengan konsep yang berbeda Nah kita usung di FDFR ini dengan konsep virtual Yaitu kita livekan di Youtube BEM FD Uniesa Untuk FDFR ini sebenarnya ada 4 rangkaian acara Yang pertama waktu itu kemarin ada webinar Kita ada webinar setelah itu ada Dekan Cup Setelah itu ada Ada SI Competition Ya ada SI Competition Sama yang terakhir puncaknya besok pada hari Kamis ini tanggal 10 itu ada FDFR Oke Sebagai puncak dari acara yang sesungguhnya Yang utama gitu ya Serangkaian acara Serangkaian acara Oke Kemudian awal pelaksanaannya itu kapan? Dari bulan apa? Kita awal pelaksanaan itu dari bulan November kemarin Jadi awal November itu kita mulai dari SI Competition Kita open regist dan lain sebagainya Penilaian-penilaian sampai di tanggal 27 November kemarin itu pengumuman pemenang Setelah itu dilanjut di minggu selanjutnya itu ada eksport Oke Dekan Cup Dan sekarang tinggal nunggu acara puncaknya besok Oke Nah konsepnya ini dikepas sedemikian rupa virtual begitu ya Pasti ada nih keunggulannya dari event-event yang sebelumnya Mengingat ini kan saat pertama ya Virtual Event virtual yang dihelat oleh FT Itu bagaimana? Memang kalau dibuat virtual memang butuh apa ya? Memang gak gampang gitu ya Oke Jadi kita berusaha untuk mengkonsep acara itu dengan virtual Kita belajar buat gimana caranya virtual ini bisa ditonton dengan baik oleh pesertanya nanti Dan kita tetap kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk mensuksesan acara ini Oke Mbak Kani Mas Rahmat ada tambahan? Mungkin untuk event virtual gini ya Kak Kan ini juga salah satu bentuk efek dari pandemi sendiri yang menyebabkan kita jadi membuat seluruhnya kegiatan itu menjadi virtual Keuntungannya sih mungkin lebih di teman-teman manitia mungkin bisa melaksanakan event ini di rumah gitu Jadi mungkin untuk kekurangannya sih mungkin dari segi koordinasi mungkin jadi lebih agak sulit Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya kalau kita berkomunikasi secara langsung gitu kan lebih tersampaikan daripada secara online Oke dan memang virtual ini sebagai pembelajaran nantinya ya mungkin di tahun depan bisa menyelenggarakan event virtual lainnya gitu ya Nah kemudian nih ya untuk rangkaian kegiatannya itu tadi tadi disebutkan bahwa dimulai dari bulan November Itu bisa disebutkan lagi nggak apa saja sih rangkaian acaranya sedetail mungkin nih bagi rekan UNESA yang ingin tahu gitu Kita start itu dari November itu ada event SI competition disitu temanya itu kita mengusung pemberdayaan UMKM Jadi kan ini di masa pandemi nih kan banyak UMKM yang kayak kehilangan apa kayak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya Jadi kita itu ingin meningkatkan ekonomi dari segi UMKM Jadi dari SI tersebut teman-teman bisa menyuarakan ide-idenya tentang bagaimana sih cara kita mengkatu UMKM di masa pandemi ini Lalu untuk SI sendiri ini sudah ada juaranya sudah selesai dilaksanakan Setelah itu lanjut di minggu selanjutnya itu ada export competition disitu ada kita open di Mobile Legends sama Magic Chase Itu Alhamdulillah juga pesertanya juga banyak banget antusiasnya Dan itu juga kemarin berhasil kita alasan akan dengan sukses Dan untuk pemenangnya sendiri juga sudah ditemukan Nanti bakalnya seluruh pemenang ini kita simbolis kayak pemberian hadiahnya itu waktu event FTP hari ini Oh jadi acara puncaknya itu sekaligus penyerahan hadiah Ya, worth it Pengumuman hadiah gitu Ya Untuk pemenangnya Oke, kemudian ada di tadi ada event in small competition, event in sport Nah, juri-juri yang didatangkan nih dari mana saja sih? Kalau untuk SI mungkin Mas Dimas bisa membantu jawab Untuk SI kemarin itu jurinya kita ambil dari internal fakultas teknik sendiri Yaitu dengan Pak Wahyu, ketua penalaran di fakultas teknik Dan juga dosen dari teknik mesin Pak Warju Dan juga Mawapres fakultas teknik Tiga juri itu yang kita gunakan untuk SI competition Oke, kemudian yang untuk esportnya itu memang event game online begitu ya Kebanyakan yang ikut itu cewek atau cowok gitu Kebanyakan mayoritas sih cowok ya Cuman tidak menutup kemungkinan untuk cewek ikut Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada satu tim itu isinya cewek-cewek Oke, oke, oke Memang kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini Tentunya perlu banyak ide-ide kreatif ya Untuk apa ya, namanya Mengimplementasikan ke dalam sebuah event yang benar-benar bisa wah dan bagus seperti itu Nah, kemudian untuk dari segi total peserta yang mengikuti dari keseluruhan rangkaian acara itu Ada berapa banyak sih? Kira-kira saja mungkin ada yang dari luar Luar dari UNESA, kemudian dari nasional atau seperti apa? Kebetulan untuk event kita yang Aisai maupun esport itu kan jangkauannya nasional Nasional, oke Jadi kalau esai sendiri itu kemarin kalau nggak salah sekitar 25 lah 25 peserta, cuman daerahnya saya juga kurang hafal Oke Cuman kalau yang esport ini, kemarin sih kayak ada humas dari esport ini Kayak menginfokan bahwasannya banyak banget yang minat mulai dari Jakarta sampai ada yang Ambon juga Itu ngontak Oh iya, kemudian berarti mereka juga menjadi peserta ya di esport itu Oke, mereka bagaimana yang dari luar, misalnya dari Jakarta, dari Ambon itu Melihat event yang diselenggarkan oleh FTW UNESA ini seperti apa? Mungkin pandangan mereka sih dengan hadiah yang sebesar itu, dengan event yang sebesar ini ya Cangkupannya kan juga nasional Jadi mungkin mereka juga mengularkan effort yang lebih untuk mengikuti kompetisi ini Jadi mereka lebih, permainan lebih, lebih apa ya Lebih bagus lah permainannya Kayak diniat itu kayak benar-benar event OV Legend gitu Wow Tapi ini memang benar-benar event esport kan Oke, benar-benar Berarti memang apa namanya para peserta ini benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa ya Meskipun di tengah pandemi selalu bisa memberikan Apa namanya, seperti effort yang benar-benar bagus gitu ya untuk eventnya Oke, nah rekan UNESA kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai acara puncaknya Yang ada di FTVR tahun 2020 masih di Gampus Yana Terima kasih telah menonton! Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Hadir sejak 13 Februari 2020 Bertepatan dengan Hari Radio Sedunia Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sifitas akademika UNESA dan masyarakat Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal Youtube Radio UNESA Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Playstore dan jadikan Radio UNESA teman beraktifitas Anda Inilah Radio UNESA informasi edukasi dan prestasi Terima kasih telah menonton! 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 mengatakan bagaimana caranya UKM yang terdampak pandemi Oke kita berusaha memberi wawasan bagaimana UMKM ini berjalan meskipun di masa pandemi nah kemarin untuk materinya itu ada co-founder dari Rana bumi saya itu ada Junior Westing dan dua itu aja untuk webinar yang sudah kita laksanakan dan alhamdulillah sukses untuk acaranya pesertanya kemarin sampai 600 peserta untuk 600 peserta untuk webinar sendiri dari segi publikasinya seperti apa itu kan termasuk capaian yang tinggi sekali 600 peserta itu banyak loh Mas kita publikasinya lebih main di sosial media kan tidak dipungkiri sekarang anak muda sekarang kan lebih aktif sering di sosial media jadi kita menjalankan kerjasama dengan media-media partner terus kita juga mengerahkan teman-teman dari panitia untuk posting di sosial medianya masing-masing jadi dari situ kita dapat audiens yang banyak itu oke dan semuanya dibekali dengan sertifikat ya kami ikuti webinar itu tadi nah kemudian narasumbernya yang dihadirkan di webinar itu apa sih hal yang ditekankan dalam webinar tersebut jadi dari temanya sendiri webinar ini kan sosial planner jadi kan tidak dipungkirkan kan ya kayak pandemi sekarang ini kan banyak banget anak muda yang buka usaha kecil-kecilan usaha makanan dan sebagainya nah dari situ kita ingin mewadai mereka jadi memberikan ilmu terkait gimana sih cara kalian nge-branding produk kalian cara memasarkannya dan sebagainya jadi kurang lebih seperti itu oke jadi dua narasumber itu memberikan tips-tips kemudian solusi-solusi bagaimana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa khususnya di tengah pandemi meskipun tidak tidak apa ya secara langsung bertemu dengan banyak orang tapi mereka bisa menghasilkan sesuatu di bidang entrepreneur begini ya oke nah kemudian untuk acara puncaknya ini itu akan dikemas seperti apa sih semeriah apa sih karena saya termasuk ikut yang FTVR yang tahun lalu yang dihelat di DBL yang menghadirkan guest star diri kempot nah sekarang dihadirkan guest star juga enggak kalau secara virtual seperti ini untuk tahun ini sendiri sih kita tetap ingin membuat suatu konser yang istilahnya wah lah oke oke jadi kita pinginnya itu kita bikin virtual event dimana kita bakal ngundang tiga guest star yang pertama itu ada Fajar Merah yang kedua itu ada Jono Joni yang ketiga itu ada Grace Minor dia featuring sama Sava Puja jadi nanti itu acaranya lebih ke acara konser donasi sih Kak oke jadi nanti kita di sela-sela acara ini berlangsung jadi teman-teman audiens juga bisa memberikan donasinya untuk teman-teman kita yang kurang beruntung di luar sana oke nah untuk para guest star ini berarti musisi ya musisi indie nah itu koordinasinya seperti apa kan virtual atau narasumbernya dihadirkan di suatu tempat yang sama atau di masing-masing tempat gitu kalau untuk acara virtual konser ini konser donasi ini kita ada beberapa kayak yang Fajar Merah itu kan dia di Jakarta jadi kita enggak bisa datangin dia ke sini jadi dia stay dari sana dia live dari sana kalau untuk yang narasumber yang lain ini kita sengaja ambil dari lokal untuk mengangkat juga kan industri kreatif kan sekarang lagi mati kan gak jadi kayak banyak apa musisi-musisi yang kehilangan pekerjaannya jadi kita ingin mengangkat itu juga jadi istilahnya membantu lah jadi untuk pemateri dan guest star nya itu ada beberapa yang datang ke fakultas teknik oke dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya pastinya nah kemudian itu tadi berarti rangkaian acara FTVR nya itu nanti konser amal gitu ya hanya konser amal saja kah atau sebelumnya diawali dengan mungkin pak gelaran apa begitu untuk masih mas mungkin ya untuk FTVR nanti itu kan ada juga tokso nah itu tokso dengan FKM UNER ketuanya kita tokso nya mengangkat judul judulnya itu temanya First Anniversary COVID-19 First Anniversary COVID-19 satu tahun satu tahun COVID-19 nah kita membahas itu tadi dengan ketua BEM-nya FKM UNER nah itu kita bahas dari sisi kesehatan dari sisi sosial dan juga lingkungan untuk memperingati itu tadi satu tahun COVID-19 sampai dibuat anniversary begitu ya tapi memang menarik sekali sih FTVR tahun ini dibandingkan tahun yang lalu pasti bisa menarik animu masyarakat di luar dari UNESA pun boleh ya boleh umum ini kita targetnya umum rasional ada HTM nya kah untuk mengikuti kegiatan ini untuk HTM nya kita kasih gratis semua kita kasih free sertifikat juga jadi nanti bisa diakses di Youtubenya official MFT UNESA oke hanya di kanal Youtubenya saja atau ada di social media juga ada untuk saat ini sih masih di official Youtubenya aja jadi untuk social media lain belum sih oke jadi memang FTVR ini dikemas rangkaian acaranya talk show bersama dengan ketua FKM UNER kemudian dilanjutkan dengan konser amal betul nah kemudian konser amalnya ini dibuka donasinya pada saat itu saja pelaksanaannya itu saja atau sebelum-sebelumnya sudah dibuka dari sebelumnya dari pamphlet kita juga nyediain barcode di pamphlet di poster jadi sebelum acara berlangsung mungkin teman-teman yang ingin donasi juga bisa langsung donasi oke dengan scan barcode yang ada di poster tersebut oke berarti sebelum acara puncaknya acara puncaknya tanggal 10 Desember 10 Desember oke beberapa hari lagi ini ya kemudian Mas Dimas saya mau tanya nih soal charity riding yang tadi disebutkan dalam satu rangkaian di FTVR itu sasarannya ke siapa saja kemudian bentuk kegiatannya bagaimana ya untuk bentuk kegiatannya kita akan cari di konser ini tadi hasil donasi itu tadi kita lanjutkan dengan acara di hari Sabtu yaitu dengan riding dengan teman-teman di fakultas teknik oke nah hasil amal tadi kita rubat dijadikan bentuk kotak nasi kotak nah dari nasi kotak itu tadi kita melakukan riding dengan membawa nasi kotak untuk dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu oke nah entah di sepanjang jalan di Surabaya entah itu ada tukang becak atau tukang sapu dan lain-lain yang membutuhkan baru kita langsung bagikan oke rencananya Mbak Arti dalam bentuk makanan itu tadi ya sejumlah donasi yang diberikan oleh masyarakat tadi atau sivitas UNESA yang mengikuti charity tadi itu ya iya nah untuk tujuannya nih mau riding kemana aja sih untuk rute ridingnya sih ini kita belum nentuin ya maksudnya kita masih fokus di acara puncaknya ini oke oke kita masih persiapin kan juga perlu persiapan streaming terus konsep dekor panggung dan lain-lain sebagainya jadi ini meskipun kita virtual cuman kita juga persiapannya benar-benar matang gitu kayak mulai dari dekorasi panggung nanti set set kursinya bagaimana itu oke kita lagi persiapan di situ sih Kak jadi untuk ridingnya mungkin setelah acara itu kita bahas lagi sama teman-teman oke nah kemudian FTVR ini kan sudah setiap tahunnya menggelar event besar ya yang bisa dibilang sudah sangat terkenal sekali di universitas lain nah kalau dari segi sifitasnya maksudnya dari fakultas sendiri bagaimana dorongan kemudian semangat yang diberikan kemudian apa saja sih yang disediakan mungkin dari fakultas untuk menunjang FTVR ini untuk dari fakultas teknik sendiri dari biaya operasinya sangat mendukung kita dalam menjalankan FTVR ini entah itu dari yang pertama masalah dana pastinya itu dari fakultas teknik beliau mendukung penuh tentunya dari wakil dekan kita itu juga pasti menanyakan apa yang kurang dari acara ini gitu jadi apapun yang kekurangan dari kita langsung saya sampaikan mungkin dari beliau ada bentuk solusi atau apa jadi kekurangan-kekurangan itu berusaha ditutupi oleh pihak birokrasi untuk mensukseskan acara ini tentunya untuk tempatnya kita disediakan untuk ya gedungnya itu tadi benar-benar disiapkan lah untuk kita oke benar dan memang kalau saya lihat perkembangan dari FT ini sudah sangat besar sekali contohnya seperti sudah di tahun ini kan ada peluncuran robot kece generasi 1 generasi 2 dan hingga sekarang akan generasi 3 ya dan itu sangat menunjukkan sekali rekan UNESA bahwa mahasiswa yang ada di FT UNESA ini sangat-sangat memiliki kompetensi yang baik sekali kreatifitasnya dengan ide-ide inovasinya yang luar biasa nah kemudian nih mas menyambung lagi nih soal kegiatan FTFR ini dari segi kerjasama-kerjasama yang dilakukan dari kegiatan lain mungkin tidak hanya FTFR itu sudah dijalin seluas apa sih untuk kerjasamanya sih mungkin gak hanya di FTFR aja ya mungkin lebih luas mencakup fakultas teknik itu kan kita sebenarnya dari acara FTFR sendiri selain kita ingin membranding dari fakultas teknik sendiri kita juga ingin menjalin relasi dengan luar kampus seperti halnya mungkin perusahaan-perusahaan kayak sponsorship dan sebagainya media partner oke jadi memang sudah sangat meluas ya entah itu di luar dari kampus bekerjasama dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Surabaya nah kemudian saya ini ingin mengulik sedikit nih Mas Dimas dan juga Mas Rahmat ketika mempersiapkan event seperti ini pasti ada rasa apa namanya yang terkendala gitu ada rasa capek atau apa gitu gak untuk FTFR ini panitia kita bagi kita bagi ada yang offline ada yang online oke yang offline itu rata-rata di daerah Surabaya Sidoarjo yang bersih yang bisa ke Surabaya dan itu kita untuk apa ya membangun yang melaksanakan di offline di Surabaya yang online itu koordinasi online untuk kegiatan selanjutnya jadi panitia itu kita bagi ya mungkin ada rasa capek iya cuma ya Pak ya kita setelah pandemi kemarin tidak ada kegiatan selain langsung kita tancap gas gitu kita langsung bagi panitia tadi dari serangkaian tadi jadi ada panitiannya masing-masing setelah itu di puncaknya kita baru menyatu untuk panitiannya oke benar berarti tidak harus masa pandemi ini kita harus vakum ya berbagai kegiatan gak boleh vakum dan harus benar-benar memberikan ide-ide kreatifnya seperti itu dan BEMFT sendiri terus memfasilitasi sekali ya misalnya ada mahasiswa yang diluar dari wilayah Surabaya bisa berkontribusi secara online seperti tidak memaksakan kehendak untuk harus hadir seperti apa gitu ya oke dan rekan UNESA kita masih berbincang lagi di segmen yang selanjutnya masih di kampus Siena Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop Rekan UNESA Anda bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal Youtube Radio Unesa Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Playstore dan jadikan Radio Unesa teman beraktifitas Anda Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi Radio Unesa Halo Rekan Unesa, masih bersama dengan Yuris di program Kampus Yana Masih bersama dua narasumber kita kali ini ada Mas Dimas dan juga Mas Rahmat Nah Mas Dimas, Mas Rahmat saya tanya lagi ya Mengenai FT Fair yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik ini Apakah bisa dibilang termasuk dalam rangkaian disnatalis Fakultas? Untuk sejarahnya sendiri sih Kak, FT Fair sendiri itu sebenarnya adalah program kerja tahunan dari Fakultas Teknik Tepatnya di Departemen Luar Negeri Di mana visi-visinya itu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar Fakultas Teknik Terus membranding Fakultas Teknik sendiri Dan juga kita ingin merkenalkan bahwasannya Fakultas Teknik Unesa itu kayak gini loh Fakultas Teknik Unesa itu kreatif Anak-anaknya kreatif terus kontribusinya juga sangat bagus Jadi kalau untuk disnatalis fakultasnya sendiri itu sebenarnya ada acara sendiri Yang diselenggarakan secara internal oleh pihak birokrasi Oke Seperti itu Oke dan berarti ini eventnya bisa dibilang eventnya BEM begitu ya Yang setiap tahunnya dihalang Nah kemudian nih Apa sih yang membedakan event yang diselenggarakan oleh FT Unesa dengan event-event lainnya Di BEM FT di luar dari kampus? Kalau perbedaannya sih Kayaknya Kalau untuk tahun ini sih Kayaknya yang saya lihat itu dari selingkup Unesa sendiri Kayaknya belum ada ya Yang membuat konser virtual Oke Konser virtual ini Jadi mungkin bedanya sih Kita lebih berani dalam mengambil suatu tindakan Entah itu dalam hal kreatifitas Maupun hal-hal lain yang sekiranya resikonya Kan ini sangat tinggi sekali Jadi kita lebih berani disitu Mungkin masih masih tambahan Ya untuk Mau yang membedakan dari yang lain Dari fakultas teknik itu Dari teman-teman fungsionarisnya itu Memang lebih berani Dalam mengambil keputusan Awalnya memang kita Berniat untuk Ditiadakan aja Di VET Tapi malah mereka yang minta Untuk membuat acara ini Jadi serangkaian-serangkaian itu Bahwa pikir dari teman-teman Sebenarnya Awalnya ada webinar Ada ini Akhirnya kita satukan Dalam bentuk FT Fair Tadi Oke Jadi kita lebih berani Kita Apa ya Membuat Acara seperti ini Juga memang tadi ada Apa ya Kendala-kendala Kendala-kendala mungkin Coba kita atasi Untuk acara ini Oke Nah lantas kemudian Ada kendala yang paling krusial Enggak Yang dihadapi oleh Teman-teman yang ada di BEM Untuk menyelenggarakan FT Fair ini Di tahun 2020 ini Agar tidak vakum tentunya Mungkin kendala krusialnya sih Lebih di koordinasi Antara teman-teman ya kak ya Soalnya kan teman-teman juga Berada di rumahnya masing-masing Oke Jadi untuk garis koordinasi Itu agak sedikit Tambat Untuk penyampaiannya Namun Saya nambahin sedikit Bahwasannya meskipun Dari BEM Fakultas Teknik Sendiri itu Berani dalam mengambil keputusan Cuman Kita Lupa juga Dalam protokol kesehatan Jadi untuk Event-event kita itu Kita juga Siapkan kayak Bilik sterilisasi Itu kita bikin dari Teman-teman sendiri itu Bikin bilik sterilisasi Terus Terkait kayak Face shield Masker Dan sebagainya itu Kita juga persiapkan Jadi Kita gak semata-mata Kayak Ngambil keputusan itu Dengan Gerusak-gerusuk gitu Kita juga mempertimbangkan Tentang protokolnya Seperti itu Oke Dan benar-benar Memperhatikan itu tadi ya Kesehatan Dan juga Keselamatan Semuanya ya Seperti itu Nah kemudian ya Untuk BEM FT Yang ada di UNESA ini Apa saja sih Ada kegiatan selanjutnya Enggak Kedepannya Yang akan dilaksanakan Setelah FTR ini FT Fair ini Berakhir Ya untuk FT Fair ini Event besar Yang coba kita fokuskan dulu Kesana Tapi untuk Tandem ke depan Masih Lagi Yaitu Sebenarnya ada dua Ada FT Bersolawat Sama Apa yang biasanya Untuk Dialog Fakultas Setelah FD Fair ada Dialog Fakultas Setelah itu FT Bersolawat Nah FT Bersolawat itu Kita gunakan untuk Penutupan acara kita Acara tahun Acara tahun Inilah Untuk BEM FT Jadi Kegiatan dari awal Kita Cempat Pakum Juga Di pandemi Akhirnya kita Banyak sekali Kegiatannya Yaitu TM Ada KMM TM Ada FT Fair Dengan Part serangkaian Tadi Terus ada Kajian Kemarin Kajian Eksternal Yang mengangkat Tema Untuk Yang sempat Tentang Tentang Timo Waktu Yang Dikeraj Itu Tidak Omnibus Itu Tadi Nah Setelah itu Ada FT Fair Dialog Fakultas Yang terakhir FT Bersolawat Oke Berarti FT Bersolawat Itu Salah satu Kegiatan Yang terakhir Di tahun Depan Begitu ya Tahun ini Tahun ini Itu kapan Kira-kira Insya Allah Tanggal 26 Desember 26 Desember Oke Waktunya cukup Berdekatan ya Dengan FT Tanggal 10 Kemudian Tanggal 26 Oke Nah Rekan UNESA Yang sedang menyaksikan Podcast kali ini Mungkin Ingin Bergabung nih Untuk di FT Fair Kemudian Untuk di Dialog Itu tadi Apa Event Dialog FT Bersolawat Itu tadi Banyak kali bisa Diajak nih Rekan UNESA Untuk mengikuti Dan memeriahkan Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh BM FT UNESA Silahkan Oke Untuk teman-teman Di Luar sana Untuk acara Untuk acara FT Fair Sendiri ini Kita Kita outputnya itu Inginnya itu Audiensnya dari Umum Dari Seluruh Masyarakat Umum Jadi buat Kalian yang ingin Menghadiri Event ini Silahkan langsung Saja Bisa dilihat Di Sosial media kita Yaitu Instagram Di FT Fair Underscore UNESA Disitu Informasinya lengkap Banget Kalian bisa Lihat-lihat Terkait acaranya apa aja Nanti HTM-nya berapa Dan cara Dapet sertifikatnya gimana Jadi disitu Bakal dijelasin semuanya Gitu Mas Dimas Barangkali ada tambahan Ini kan Apa ya Event besar Kita Laksanakan Walaupun pandemi Jadi harapannya kita Teman-teman Bisa Mengikuti Di Oficial tadi Mengajak Semua rekan-rekan Di Vakultas teknik Di UNESA Untuk Ikut Bersama kami Di Acara FT Fair Oke Jadi memang Dikemas juga Secara virtual Untuk FT Bersolawat Itu tadi Dan Tidak menutup Kemungkinan bahwa Mahasiswa lainnya Mungkin dari Fakultas lain Fakultas Visa Mungkin FE Kemudian Ada di Fakultas di Lidah Juga Bisa mengikuti Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh BM FT UNESA Nah Terakhir nih Ada harapan Tidak Dari Mas Dimas Kemudian Mas Rahmat Untuk Kedepannya Silahkan Yang mana Silahkan Untuk harapan Saya sendiri Ini kan Sudah di bulan Desember Dan juga Tanggal 28 Nanti Ada Pemira Nah Ini Kegiatan-kegiatan Ini Apa ya Kita harapannya Itu Benar-benar Bisa Membelajari Teman-teman Semua Jadi Belajaran Jadi Bekal Untuk Melanjutkan Roda Organisasinya Nanti Jadi Walaupun Kita Di tengah Kesulitan Tapi Tetap Kita Tetap Berkarya Tetap Berkarya Dengan Kegiatan-kegiatan Yang positif Jadi Teman-teman Itu Punya Bekal Untuk Dibawa Untuk Tahun depan Mas Dimas Mas Rahmat Oke Harapan Dari saya sendiri Mungkin Semoga Acara Kedepan ini Yang Kurang berapa hari ini Bisa berjalan dengan lancar Amin Amin Dan juga Mungkin Untuk Audiencenya Untuk Audiencenya Bisa Menyumbang Cukup banyak Untuk Donasinya Jadi Kita Bisa Saling membantu Sesama Yang di luar sana Yang kurang beruntung Jadi Lebih Ke arah situ Jadi Mungkin Sedikit Untuk kalian Itu Bisa Menjadi Banyak Bagi mereka Yang di luar sana Oke Benar Benar Sekali Nah Rekuan UNESA Lengkap sudah Podcast yang Sudah Yuris Laksanakan nih Dengan Dua nana sumber Dari BEM Fakultas Teknik Ada Mas Dimas Dan juga Mas Rahmat Tentunya Rekuan UNESA Bisa menyaksikan Podcast kali ini Di kanal Youtube kami Di Radio UNESA Dan juga Berbagai Sosial media kami Juga ada Di Instagram Facebook Dan juga Twitter di Radio UNESA Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Banyak Mas Dimas Dan juga Mas Rahmat Sudah berkenan Untuk hadir Di Radio UNESA Rekan UNESA Saya Yuris Prasica Pamit undur diri Dan sampai jumpa Di kampus Yana selanjutnya Terima kasih